bismillahirrohmanirrohi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita jumpa lagi dalam channel kita channel property Adrian Adam Network sekarang kita ingin review ini dari kita menyebutnya ini Pohon Resolusi Pohon Resolusi 2021 ini oleh-oleh kita dari acara rakam lapat kerja kita pada ini oleh-oleh dari acara rakam kita di tahun di tanggal 29 Desember 2020 ke mana ya jadi di Pohon Resolusi ini kita teman-teman semua seluruh tim Adrian Adam Network Adrian Adam Property Network membuat resolusi di tahun 2021 nanti dari resolusi ini kita akan breakdown akan kita rinci lagi bagaimana untuk merealisasikannya jadi bulan per bulan nah ini berapa nih setiap satu buah ini ke satu tim marketing kita review satu-satu ya pertama Indu Ade Adrian saya sebagai prinsipal saya yang berpunyai target punya resolusi bahwa semua marketing bisa berjualan tiap bulan wow bisa jualan jadi memang kita ngejala produktifitasnya begitu ya nah yang kedua adalah ini tim namanya Muhammad Bukhari Muhammad Bukhari beliau menargetkan take home pay nya 10 juta per bulan 10 juta per bulan berarti ya nanti kita review ya nanti kita kejar targetnya untuk dapatkan 10 juta per bulan take home pay bersih dipotong ini itu kita realisasikan insya Allah yang kedua adalah Bapak Ahmad Aceh target 2021 big deal minimal 25 juta 25 miliar kalau di breakdown ke setiap bulannya berarti tiap bulan rata-rata harus closing 2 miliaran lah ya 2,1 miliar per bulan kita akan realisasikan insya Allah yang ketiga selanjutnya adalah Bapak Nicky Sudariana beliau punya target sejak tahun 2020 adalah bikin big deal big deal versi dia punya versi sendiri dan nanti dia juga sudah bisa mericinya yang dikategorikan big deal itu apa nanti kita review lagi ya selanjutnya Bapak Afna beliau bertarget untuk bisa jualan 50 miliar dalam tahun 2021 berarti kalau dirata-ratakan sekitar 50 juta ya 50 miliar eh 5 miliar tahun tahun eh per bulan tapi beliau sih punya targetnya lebih tinggi karena listing-listing yang di yang coba dikejar untuk closing nilainya memang yang besar-besar di atas 10 miliar selanjutnya Bapak Agung Prasetyo AG dia punya target 25 miliar penjualan selama tahun 2021 jadi sama seperti Pak Acep tadi ya 25 miliar berarti kalau dirata-ratakan sekitar 2,2 2,2 miliar per bulan kalau konti jumlah yang kedua yang ketiga Bapak Deden Deden Lohani minimal bisa menjual 3 unit per bulan wow beliau kuat di eh kuat di digital marketingnya semoga bisa menjaga nanti kita terus pantau dan kita terus evaluasi selanjutnya Bapak Anton Anton itu tim kami di sektor sektor IT nah mereka dia targetnya tidak jualan tapi mereka ini orang dibalik layar tim adrian adam network beliau punya target adc adrianadam.com go digital tahun 2021 wow ini terobosannya menurut saya patut ditubuh tapi menarik ini selanjutnya ibu Ina ibu Ina ini beliau admin dia targetnya kas kantor menambah terus 10 juta per bulan wow wow selanjutnya ibu Ipe ibu Ipe ibu Ipe beliau punya target jualan tiap bulan wow jualan tiap bulan nanti nominalnya tinggal kita detailkan tapi insya Allah bisa tercapai karena memang kita punya programnya untuk itu ya selanjutnya ibu Eli Eli sesanti punya income targetnya income pribadi 1 miliar wow karena beliau secara koleksi listingnya memang besar besar jadi untuk mendapatkan income pribadi 1 miliar sangat realistis karena income itu berbanding lurus dengan listing yang dipunya gitu ya kalau listingnya 1 miliar rata-rata nilai listingnya 1 miliar tapi targetnya 1 miliar juga ya tidak realistis tapi ketika listingnya memang diatas 30 miliar 40 miliar ya untuk income pribadi 1 miliar setahun itu realistis selanjutnya adalah ibu Nani ibu Nani Suryani ini beliau adalah memang marketingnya dari proyek seorang resident yang kita kelola beliau punya target menghabiskan teras seorang resident yang sisa unit 3 unit rumah saat ini dan 14 unit lukuk targetnya dihabiskan TSR insya Allah tercapai ya ibu Nani dengan doanya yang selanjutnya adalah ibu Ati ibu Ati tikung Bunani beliau bersepakat ibu Ati dan Bunani untuk sama-sama menghabiskan seorang resident di tahun 2021 insya Allah tercapai ya selanjutnya adalah ibu Meli ibu Melisa beliau punya target closing 4 miliar selama sepanjang tahun 2021 dan yang tidak hadir ini mana kita lihat lagi yang belum di ini ada Pak Dewi tidak hadir cuman beliau juga punya target nanti kita tusung tulisnya Bapak Hervan juga tidak hadir kemarin karena beliau ada kesibukan mungkin dan terakhir adalah Pak Deni beliau kebetulan pas kemarin ada kegiatan sedang kondisinya tidak sedang dalam kondisi sehat itu mungkin review kita mengenai target kita di 2021 semoga insya Allah dengan ditulisnya resolusi ini jadi panjang di kantor kita disini dan setiap masuk semua marketing bisa melihat dan semua marketing bisa saling mengkoreksi dan mengingatkan insya Allah semua target akan bisa tercapai di 2021 jadi kita buat target ini juga tidak kita buat target juga tidak dalam kondisi berhayal atau mengada-ada tapi memang dengan perticungan dan aksi amunisi yang cukup gitu ya jadi itu mungkin review teman-teman mengenai rencana kita di tahun 2021 jadi mengharapnya tahun 2021 kita siap oke, demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh